Intro Selanjutnya, Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsi dengan tegas menginstruksikan kepada seluruh kader PKS untuk bekerja keras memenangkan semua pasangan kader PKS yang bertarung di Pilkada 2020. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk memenangkan semua kader PKS yang bertarung di Pilkada 2020. Salah satu kader yang menjadi atensi khusus DPP PKS yaitu Mustafa Zakir yang ikut bertarung di Pilwali Banjarmasin 9 Desember bersama Haja Ananda. Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsi dengan tegas menginstruksikan kepada seluruh kader PKS di Banjarmasin untuk bekerja keras mengoptimalkan mesin politik guna memenangkan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut empat Haja Ananda dan Musafah Zakir. Namun rekomendasi resmi adalah buat Ananda dan Musafah. Jadi mesin politik PKS secara penuh untuk pasang ini. Tidak ada istilah all PKS men itu tidak benar. Selanjutnya berbenar bersama adalah tekad kita untuk memperbaiki Kota Banjarmasin. Ini adalah tekad dua anak. Banjarmasin yaitu Ananda dan Musafah kita berikan kesempatan untuk para kerasi muda ini untuk memimpin Kota Banjarmasin. Lebih baik lagi. Nah di Banjarmasin mesin politik bekerja dengan optimal. Insya Allah 19 hari ke depan 20 hari 19 hari ke depan akan mengkristalkan dukungan dari masyarakat. Insya Allah akan memenangkan masyarakat di Banjarmasin ini kita giri ke Ananda dan Musafah. Habib juga menegaskan PKS hanya mendukung dan menginstruksikan semua kadernya memenangkan Anandamu di Pilwali Banjarmasin ini dan ini disampaikan saat safari pemenangan Pilkada 2020 di satu hotel di Banjarmasin. Tim Liputan BanjarTV hai hai. Terima kasih.